Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tonton juga videonya silahkan komen So kalau kita sudah masuk ke bulan Ramadan Maka yang kita kangenin yang kita rindui adalah Ketika kita buka bersama di kampung halaman Dan juga sahur bersama Dimana kalau di tempat saya di kampung saya itu Kalau malam-malam sahur ya terutama di sahur itu Bakal ada istilahnya musik sahur Jadi sahur-sahur sambil pakai ya itulah Ember dan lain sebagainya Peralatan seadanya Dan disitu sangat menyenangkan sekali Terutama kalau kita berada di pondok pesantren Nah kalau kita di pondok pesantren itu ada lombanya guys Jadi setiap sahur itu pasti ada musik sahurnya dan dilombakan Dan yang paling bagus nanti akan mendapatkan Ya piala dan lain sebagainya Dan disini guys ada sebuah video dari saudara kita ini Yaitu Alhamdulillah balik dari Malaysia Jadi Abang Ali ini baru balik dari Malaysia ke Indonesia Dan sampai kampung langsung buka puasa bersama Dan kurang lebih seperti ini yang saya alami ketika saya berada di kampung guys Dan ya ayo kita tonton bersama Semoga teman-teman juga terhibur dan menambah wawasan teman-teman sekalian Dan mengobati rindu ketika teman-teman sekalian kangen Ataupun ya rindu dengan kampung halaman seperti itu Let's go Ma'asana lafi Allah Openingnya keren banget ya Abang Ali ini ya Allah Oke jangan lupa subscribe, like, komen, dan share guys channelnya Abang Ali ini Dukung sampai 10.000 subscriber guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Amin Amin Semoga diberikan kesehatan, keselamatan Amin Ini dah sampai ya Pada malam tadi jam sekitaran jam 2 sampai rumah kampung Oke Dan saya kita nak buka puasa bersama nih Terima kasih semuanya yang sudah mendoakan saya Dan semoga kalian selalu juga Amin Amin Kita nak buka puasa dulu ramai-ramai, oke Oke Allah kerim Oke guys Seperti ini yang saya alami ketika waktu saya di kampung Istilahnya masa kecil Dan juga sampai SMA Ya Saya masih Kerasa banget istilahnya buka puasa Seperti ini Di tempat nenek saya So Keren banget Kangen banget ya Suasana-suasana buka bersama seperti ini Emang rame banget guys Ada ikan yang kecil-kecil Oke Itu ikan teri guys Enak banget Ini ada Dia punya Apa Pedal tuh pedal Apa tuh Dia punya dalaman ayam Oke Amplak Amplak hati ya Woy Banyak kali ini Oke Nasi dah habis paruh tu Siapa yang dah makan Allah kerim Memang senang lah Dekat sebelah sana Sebelah rumah ni Ada lagi juga Saya hantar dekat sana Jom Allah Suasana macam ni memang Seronok sangat Semua Budak-budak je tak puasa Puasa setengah hari je Saya pun macam tu dulu Nah itu Lebih ramai Ni Wah Oke Dan sini Ni ramai je lagi Ni yang balik hari tu Oke Allah Es buah Aduh Sedap 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 Kalau Kalau di kampung ya guys Ketika kita datang dari Malaysia Ataupun datang dari mana saja Dari luar negeri lah Dari luar negeri lah Seperti itu Itu pasti rame guys Teman-teman pada datang Seperti itu Dan ya Kalau Itu pasti Semua merasakan ya Orang-orang yang sudah Merantau Oke S-A-B-C Ya kan S Bukan Pakai Itu Oke Eh sudah adzan nih Mari makan sama Oke Sudah adzan Makan-makan Buka puasa Buka puasa pertama Dengan keluarga Allah Seronok Dia masih takut dengan saya Eh tak kenal Anaknya tak kenal dengan bapaknya ni Abang Sebab terlalu amal Mungkin Saya belum boleh Gendong dia Lari Oke Ya bu Ibu tak ya Tak ada kodong Nampaknya nampak Oke Senang sekali Ini Ibu daripada Abang Ali Ini buka puasa bersalah Dekat kampung Oke Pandai juga cakap Melayu Memang Pernah kerja juga Mungkin Oke Senang Ini mereka ramai Allah Karim Allah 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 Saya jadi rindu Dengan kampung guys Semua orang pasti Mengalami macam ni Kecuali memang Hidupnya di kota ya kan Tidak bisa Suasana-suasana Kayak gini Jadi Kalau teman-teman Istilahnya yang dari kampung Istilahnya kampungnya Apalagi itu Kampungnya seperti ini Itu pasti kangen banget guys Dan saya sudah lama sekali Aduh Tidak pulang kampung ya Allah Maksudnya berbulan puasa di kampung Itu seronok sangat Sudah lama saya itu Oke Allah Nasi banyak Buka puasa ya Nak sulat cerawih Loyo Awal-awal dulu Saya juga begitu Buka puasa itu Memang banyak Sangat saya makan Lepas itu Aduh Langsung mengantuk Langsung tidur Oke Ini senang ya Suasana kampung Abang Ali ini Memang Senang kita tengok Bezanya di kampung Dengan di kota itu Kalau di kampung itu Guyup rukun Jadi semua orang itu Emang saling menghargai Macam itu Gotong royong pun Dan Kalau di kota Ya Seperti itu Agak kurang Tidak seperti di kampung guys Kalau di kota itu Hidupnya kayak Sendiri-sendiri gitu Paling cuma nyapa Halo gitu So Keren Nih semua nih Sudah makan baru sampai Di satu family tuh Ini cucu-cucunya Masya Allah Masya Allah Ini anak-anak saya Dekat sini Ini Takut dengan saya lagi Allah Kasian sangat Denak Denak Sini nak Sah Menjak nak Dia masih takut dengan saya Masya Kasian Masya Allah Baru nak habis tu Salam semoga ipar Ini Salam Wa rahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Oke Ramai juga yang balik ya Oke Senang-senang sangat Semoga ternyata selalu Buruk ya Mengharap Oke 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 guys sudah selesai videonya So ini Keren banget Mengingatkan kita kepada kampung halaman Dan rindu sekali suasana seperti ini Berkumpul dengan keluarga Tanpa memikirkan suatu hal yang memang Ya Yang tidak penting gitu Istilahnya kita berbuka puasa bersama itu sangat-sangat indah sekali guys Dan harta yang paling berharga adalah keluarga Harta yang paling berharga adalah keluarga Jadi apa ya Kalau kita berjumpa dengan orang tua kita Dengan saudara-saudara kita yang ada di kampung Pasti itu rasanya kayak Kita tuh kayak Haru banget Pengen nangis dan lain sebagainya Kalau kita sudah lama terpisah Tapi kalau hari-hari tinggal bersama Ya kayak biasa aja gitu Tapi Untuk orang yang istilahnya merantau seperti itu Mereka pasti kangen dengan kampung halaman Terutama teman-teman yang ada di Malaysia Istilahnya orang Indonesia yang tinggal di Malaysia Pasti kangen banget dengan suasana seperti ini Saya aja kangen gitu loh Padahal sama-sama Indonesia Tapi udah lama gak pulang Karena memang Ya Kemarin sebelum covid itu mau pulang Pas covid Aduh gak bisa pulang guys Pulang Ramadannya Karena dilarang oleh pemerintah Dan sekarang juga Saya masih ada anak kecil Jadi Agak riskan sekali Untuk saya pulang Seperti itu Ya saya takut aja gitu loh Dengan Adanya covid-19 ini Jadi Yang dipikirkan adalah Anak saya Seperti itu Jadi kalau Terjadi apa-apa kan gak mau gitu Lebih baik Kita undur dulu Sampai istilahnya Covid-19 ini memang benar-benar sudah Normal Ataupun kita sudah divaksin Seperti itu Oke terima kasih sudah menonton video ini Dan terima kasih juga Kepada Abang Ali Yang sudah sharing Videonya Tentang buka bersama di kampung So Terima kasih banyak Dan buat teman-teman semua Jangan lupa untuk dukung terus Channel saya Dan juga channelnya Abang Ali ini Sampaikan di 10.000 subscriber guys Oke 10.000 lah Sekarang masih 55.000 ya Jadi Teman-teman Bolehlah gerak ke sana Untuk subscribe Dan dukung terus Karena kenapa Dengan mendukung itu Abang Ali akan Semangat Lebih semangat Untuk membuat konten Untuk sharing tentang kampungnya Untuk sharing tentang suasana yang disana So itu pasti menyenangkan Buat teman-teman sekalian Terima kasih sudah menonton video ini Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Selamat untuk naikkan ibadah puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh